Tiga misi, titik dua kan, perincian kan, satu, apa dalam bentuk kalimat, se, disini, titik, koma, pernah lihat kayak gini, dua, se, titik, koma, tiga, se, baru disini, titik, karena ini sebetulnya adalah satu kalimat. Ilmu baru ya, padahal bahasa Indonesia itu bahasa kita ya, jadi ilmu baru, sudah selesai yang ini, pokoknya saya ini hanyalah contoh-contoh sedikit betapa pentingnya kalau kita pengen menjadi seorang peneliti memahami aturan penulisan agar kita bisa menulis dengan baik. Ya, ya. Ya, ini kan sebetulnya lebih akademik para kiai kita ya, daripada kita ya. Bener, saya penjenengan nggak usah kecil hati, saya baru menyadari pentingnya bahasa Indonesia itu baru S2. Baru S2. Sekalipun saya sudah mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia itu sejak SD, SMP, SMA, S1 selalu mendapatkan bahasa Indonesia. Tapi itu tidak pernah menjadi bagian dari cara, ini tanpa merendahkan jasa para guru kita, itu menjadi pembekalan para guru kita untuk menjadikan kita sebagai penulis yang baik. Makanya ketika di S2, itu saya mendapatkan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang kayak gini itu, dan nilai saya berapa coba? A+, nilai bahasa Indonesia saya itu A+, sekalipun tanpa SKS. Jadi, betapa seriusnya saya belajar bahasa Indonesia itu, sekalipun tanpa SKS, kan nggak ada urusan dengan IPK kan? Itu saya A+. Scale, ayin, 6. MOOON!